Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi bapak ibu semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Cara aktifasi atau login menggunakan akun belajar ID Pertama kita buka google.com Seperti ini Nah kemudian kalau sudah memiliki akun belajar ID nanti Atau akun yang lain maka akan muncul logo lingkaran di atas pojok kanan atas Bila masih belum masuk ke akun misalkan seperti ini Kita akan keluar sebentar Kita keluar dulu Nah maka nanti akan muncul pilihan seperti ini Untuk masuk ke dalam akun belajar ID maka kita klik sign in Misalkan kita belum pernah membuat Maka kita use another akun Kita pilih seperti ini Kemudian kita masukkan email belajar ID Yang disana ditandai dengan akhiran belajar.id Seperti ini kita copy kemudian kita masukkan ke dalam email Untuk masuk ke dalam google seperti ini Bapak ibu Kemudian kalau sudah seperti ini kita yakin sudah benar alamat emailnya Kemudian kita klik next Ada sesuatu yang salah Ada sesuatu yang salah Nah seperti ini Bapak ibu nanti akan diminta password Kita sudah memiliki passwordnya disini Kemudian kita masukkan Kemudian kita klik make atau selanjutnya Kita tunggu sebentar Apabila sudah masuk nanti akan muncul lingkaran yang biasanya ditulis dengan inisial Kalau masih belum diganti fotonya seperti ini Ini artinya kita sudah masuk ke dalam google Dengan akun R seperti ini Apabila kita ingin mengganti Bapak ibu akun yang lain yang kita miliki Misalkan ini khusus untuk akun belajar ID Kita ingin masuk dengan akun pribadi Maka kita tinggal klik akun tersebut Kemudian kita pilih akun pribadi yang akan kita pilih Seperti ini kemudian sign in Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini Akan diminta passwordnya Kalau kita sudah menyimpannya Maka kita tidak perlu menuliskan passwordnya lagi Di laptop atau komputer kita atau di hp kita Kita klik next Maka otomatis kita sudah berganti akun atau identitas diri kita untuk masuk ke dalam google Yang penting bapak ibu ketika kita berubah akun ini Kita harus paham bahwa aplikasi yang kita buka nantinya Kemudian misalkan fasilitas dari google seperti ini Youtube, google classroom, kemudian email drive Ini menyesuaikan dengan akun kita Apabila kita ingin menggunakan akun belajar ID Kita harus keluar dulu dari akun pribadi saat ini Sehingga jangan sampai kita ingin bergabung misalkan dengan grup google classroom Ini diminta untuk menggunakan akun belajar ID Ternyata kita masih menggunakan akun pribadi kita Maka kita harus merubah akun diri kita menjadi akun belajar ID Seperti ini Baru nanti kita bergabung dengan ajakan atau kita masuk sendiri ke aplikasi Yang dimilih google Ini kita sudah memiliki akun ini Akun belajar ID Seperti ini Baru nanti apabila kita masuk ke dalam kelas Misalkan seperti saya contohkan seperti ini Maka identitas kita atau akun kita tetap adalah akun R Atau akun kita belajar ID Demikian Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh